Cina sedang mengalami inflasi tinggi sebesar 4,5 persen. Harga sembako di pasar dan toko-toko telah naik secara drastis. Kini penduduk menjadi khawatir akan daya beli mereka terhadap kebutuhan pangan. Harga cabai dan wortel telah berlipat 3 atau 4 dari harga aslinya. Rejim Cina telah berjanji untuk mengontrol harga dan menghukum para spekulan. Tapi para pekerja di pasar berkata, harga naik adalah sebuah lingkaran setan yang sulit dihindari. Ada pula yang pesimis akan kemampuan rejim mengontrol harga. Masih belum terkontrol, rejim mengatakan satu hal. Tapi pedagang tak mengiraukan. Jika rejim membuat satu kebijakan, para pedagang akan mencari cara untuk melawannya. Cina punya berbagai pengalaman dalam masalah inflasi. Dalam satu kasus, ini bahkan dapat mengakhiri satu dinasti.